Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pengalaman horror supir taksi Sampai pernah dapat orderan mengantarkan mayat Kisah nyata dari Pak Rahmat Nama disamarkan Sebelum masuk ke ceritanya Aku mau tanya dulu apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya Untuk kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Tanpa banyak wasi-wasi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Bu Bapak pamit kerja dulu ya Nari penumpang Doakan malam ini dapat uang lebih Supaya bisa membelikan sepatu buat si kendis Ujarnya kepada istrinya Namanya Pak Rahmat Pekerjaannya ialah sebagai sopir taksi Bapak beranak tiga ini setiap harinya harus rela Banting tulang Pagi Siang Malam Demi untuk menafkai semua keluarganya Ditambah lagi ibunya yang saat ini menderita diabetes Dan dokter menyarankan agar kaki ibunya diamputasi Sebelum penyakit diabetes basahnya itu menyebar ke bagian tubuh yang lain Hari itu Tak seperti biasanya Ia hanya mendapatkan penumpang tak lebih dari lima orang Padahal saat berangkat tadi dirinya sudah antusias sekali Untuk membelikan anak bungsunya itu sepatu baru Karena ia tak tega Melihat sang putri yang setiap harinya berangkat sekolah menggunakan sepatu yang semua bagiannya Hampir terkoyak Lebih bersyukurnya lagi Anak-anaknya tak pernah mengeluh Walaupun kehidupan mereka penuh akan kekurangan Mereka selalu kompak untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Kepada keluarga kecilnya itu Singkat cerita Pukul 10 malam Pak Rahmat berniat ingin kembali ke kantor Mengembalikan mobil taksi itu sekaligus meminta izin untuk pulang Tapi saat di tengah perjalanan Dia melihat seorang pria yang kala itu Seperti tengah membenahi mesin mobilnya Pak Rahmat pun akhirnya memberhentikan taksinya tepat di depan mobil pria tersebut Ia kemudian turun Menghampiri pria itu Siapa tahu dia memang sedang membutuhkan bantuan Pak Bapak mau diantarkan pulang silahkan saya antarkan Ucap Pak Rahmat Gimana yang ngomongnya Jadi gini Pak Jadi gini Pak Di dalam mobil saya itu ada jenazah ibu saya Sebenarnya saya berniat memakamkannya di desa tempat ibu saya tinggal Dan kebetulan hari ini Mobil ambulan yang akan mengantarkannya Semuanya sedang dipakai Jadi mau tak mau Saya sendirilah yang harus mengantarkan almarhumah Sampai ke rumah Eh taunya di tengah perjalanan Mobil saya mogok Mungkin mesinnya ini Pak Pria itu nampak menceritakan semuanya kepada Pak Rahmat Tentang kronologi yang sebenarnya Kalau Bapak tidak keberatan Boleh tidak Saya minta Bapak untuk mengantarkan jenazah ibu saya Sampai ke rumah Maaf loh Pak sebelumnya Itu pun Kalau Bapak sendiri tidak keberatan Ucap pria berkomisi itu padanya Ia meminta tolong kepada Pak Rahmat Untuk mengantarkan jenazah ibunya Hingga ke rumah Karena keadaan mobilnya yang mogok Juga semua ambulan rumah sakit Keluar semua Jadinya pria tersebut terpaksa Harus mengantarkan sendiri jenazah ibunya Menggunakan mobil pribadinya Namun sialnya pada malam itu Mobil yang dikendarainya tiba-tiba mogok Saat di perjalanan Netra Pak Rahmat lalu menoleh ke belakang Ternyata benar Dalam mobil tersebut terdapat satu jenazah Yang sudah di kafani Dan Bapak sendiri bagaimana Lebih baik Bapak ikut saja sama saya Nanti Bapak bisa duduk di bagian depan Pak Rahmat menawarkan tumpangan sekalian Kepada pria itu Begini Pak Sebenarnya satu jam yang lalu Saya sudah menghubungi montir Untuk membenahi mobil saya ini Takutnya saat saya pergi nanti Montirnya tiba-tiba datang Begini saja lah Pak Bagaimana kalau kiranya Bapak berangkat duluan saja Untuk saya nanti gampang Setelah mobil diperbaiki Saya akan segera menyusul Bapak Dan mengikuti mobil Bapak dari belakang Seru pria itu Tapi ini kan sudah malam Dan semua bengkel mobil Ataupun motor Mestinya sudah tutup Pak Di jam segini Balas Pak Rahmat Tidak perlu khawatir Pak Bengkel yang sudah saya hubungi tadi Sudah jadi langkanan Dan pihak bengkel juga Sudah menyuruh montir untuk kesini Mungkin 15 menitan lagi Montirnya sampai Untuk saya sih Tidak masalah kalau harus menunggu Tapi kasihan jenazah ibu saya Kalau hari ini Tidak segera dimakamkan Lagian semua keluarganya juga Sudah menunggu kedatangan almarhumas Sudah tadi Ungkap pria tersebut Sejenak Pak Rahmat seperti berpikir Hatinya bimbang Apalagi sebentar lagi Lewat tengah malam Dan dia harus mengantarkan jenazah ibu Dari pria itu sendirian Tanpa ada yang menemaninya Agak sedikit merinding baginya Dan ini juga merupakan Pengalaman pertamanya Mengantarkan jenazah pulang Sampai ke rumahnya Tapi kalau dipikir-pikir lagi Jika ia menolaknya Maka kasihan juga Seluruh keluarganya Yang sudah menunggu Kedatangan anggota keluarga mereka Yang sudah tiada ini Bagaimana pak? Mau tidak? Untuk tarif Bapak tidak usah terlalu memikirkannya Saya akan membayar bapak Dua kali lipat Dari tarif yang tertera Di dasber mobil bapak Kalau berkenan Saat ini juga Saya akan memberikan Alamat lengkap rumah ibu saya Seru pria itu lagi Wah Kalau dipikir-pikir Tawarannya lumayan juga Dan uangnya nanti bisa Buat beli sepatu Untuk ganti sekolah Sisanya lagi Bisa ditabung Buat pengobatan ibu Sudahlah Bismillah Aku terima saja Tawarannya Apalagi hari ini Penumpang juga Sebi sekali Ujarnya Pak Rama Dalam hati Baiklah Pak Saya bersedia Akhirnya Pak Rahmat pun Menyanggupinya Pria itu pun Langsung mengirimkan Alamat di handphone Milik Pak Rahmat Yang sebagian Kaca gawehnya itu Juga sudah retak Nanti sampai rumah Bapak tunggu dulu ya Sampai saya datang Ujarnya lagi Kepada Pak Rahmat Baik Pak Balasnya Sebelumnya Saya berterima kasih Sekali kepada Bapak Mari Saya bantu Untuk memindahkan Jenasa ibu saya Ke mobil taksi Bapak Mereka berdua pun Kemudian pergi Ke mobil pria itu Untuk memindahkan Jenasa almarhumah Ke taksi yang saat ini Dikendarai oleh Pak Rahmat Setelah alamat tersebut Dikirim Pak Rahmat langsung Memacu kuda birunya Dan pergi Meninggalkan pria tersebut Sendirian Di tepian jalan Malam itu Ia masih berpikiran Positif Karena pria tadi bilang Kalau monter yang akan Memperbaiki mobilnya itu Telah datang Maka dirinya akan Berjanji secepatnya Menyusul taksi Yang dikendarainya Menurut MAPS Letak alamat Yang dikirim oleh Pria tersebut Berada sekitar Satu jam setengah Bahkan lebih dari Titik tempuhnya saat ini Lumayan lah Walaupun harus Mengantarkan mayat Tapi uangnya nanti Bisa buat beli Sepatunya gendis Separuhnya lagi Untuk pengobatan ibu Celetuknya yang kala itu Nampak santai Sembari Mengendari taksinya Untuk mengusir Rasa sepinya Pak Rahmat Iseng-iseng Memutar radio Di dashboard Mobil taksi tersebut Beberapa channel radio Nampak tidak tersambung Atau mungkin Sinyalnya Tidak terhubung Ia masih tetap Menekan dan Memutar-mutar Untuk memperoleh Channel yang lebih jelas Hingga pada akhirnya Tanpa sadar Pak Rahmat Menemukan satu channel Yang kala itu Seperti tengah Membawakan cerita Horror Karena tak ada Pilihan channel jelas Yang bisa ia dengarkan Mau tak mau Bapak dari Tiga anak itu pun Terpaksa Mendengarkan Siaran radio Horror tersebut Kok apa sekali Siarannya ini Kerutunya Belum apa-apa Bulu kuduk Pak Rahmat Seperti berdiri Semua Ia merasa Siaran radio Horror pada malam itu Sengaja diputar Untuk menemani dirinya Yang saat ini Tengah mengantarkan Jenasa seseorang Seperti ada Yang mendorongnya Untuk mendengarkan Siaran tersebut Suara gemuruh petir Dan angin buatan Yang ia dengarkan Lewat siaran radio Pada malam itu Semakin menambah Suasana mencekam Apalagi Saat netranya Melirik jam Di daspor mobilnya Pak Rahmat Melihat bahwa Saat ini Jarum jam Telah menunjukkan Ke angka Setengah 12 malam Hampir lewat Dini hari Ia kemudian Menurunkan Kaca jendelanya Ke bawah Melihat dari Kaca spion samping Untuk memastikan Apakah mobil pria Tadi sudah Mengikutinya Dari belakang Dan ternyata Belum Pak Rahmat Malah tidak menemukan Satu kendaraan pun Yang melintas Di jalan Yang saat ini Ia lewati 10 menit kemudian Ia pun Melambatkan mobilnya Berniat ingin Menunggu kendaraan Lainnya Supaya dirinya Ada yang menemaninya Pada malam itu Hingga pada Akhirnya Sebuah motor Metek pun Terlihat melintas Dari arah belakang Hanya satu motor Saja Setelah itu Jalanan Kembali sepi Anehnya Saat motor Tadi Mendahuluinya Netra Pak Rahmat Menangkap Satu sosok Berambut panjang Dengan gaun Berwarna putih Yang panjangnya Sampai Menyentuh Aspal Seperti Tengah Meminta Tumpangan Kepada Pengendara Motor Tersebut Astagfirullah Sontak dirinya Langsung Memberhentikan Mobilnya Secara Mendadak Kemudian Kembali Mengucak-ucak Matanya Siapa Tahu Saat itu Dirinya Sedang Dalam Keadaan Mengantuk Tak berselang Lama Ia melihat Sosok Yang dilihatnya Tadi Terbang Melayang Entah Kemana Sesaat Kemudian Sosok Tersebut Pun Hilang Ditelan Gelap Malam Pak Rahmat Pun Mencoba Untuk Keluar Dari Taksi Maksud Hati Hendak Menghilangkan Rasa Takutnya Sekaligus Melihat Situasi Jalanan Siapa Tahu Mobil Pria Itu Sudah Nampak Setelah Sekitar 10 Menit Rupanya Apa Yang Dipikirkannya Salah Jalanan Yang Ia Lalui Masih Terlihat Sangat Sepi Sama Seperti Sebelumnya Jauh Dari Hiruk Piku Kendaraan Yang Lalu Lalang Jalanan Kok Sepi Begini Kayak Kuburan Apa Mungkin Karena Sudah Malam Ya Celotanya Sendiri Ia Pun Memutuskan Untuk Kembali Masuk Kedalam Taksi Berniat Ingin Melanjutkan Perjalanannya Kembali Tak Mungkin Juga Malam Itu Ia Menunggu Sampai Pria Itu Tiba Mengambir Inya Sedangkan Dirinya Sendiri Ditugaskan Untuk Mengantarkan Jenazah Itu Sampai Ke Rumahnya Mungkin Saat Ini Istri Beserta Anak Pak Rahmat Juga Sudah Menunggu Kedatangannya Namun Hanya Demi Uang Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarganya Pak Rahmat Relah Sampai Pulang Malam Bahkan Relah Untuk Menerima Tawaran Mengantarkan Seorang Mayak Tengah Malam Begini Ia Pun Melanjutkan Kembali Perjalanannya Sesekali Pak Rahmat Melihat Jam Di Kaca Dashboard Sudah Hampir Pukul Setengah Satu Pagi Tapi Kok Rasanya Dari Tadi Aku Cuma Muter Muter Aja Kayaknya Jalan Yang Kulalui Ini Juga Sama Kayak Jalan Sebelumnya Apa Orang Itu Salah Kasih Alamat Ujarnya Dirinya Lagi Melihat Peta Maps Pada Layar Ponsel Tapi Bener Kok Memang Jalurnya Lewat Sini Celotehnya Lagi Sembari Tetap Fokus Pada Setir Kemudinya Setelah Itu Pak Rahmat Meletakkan Kembali Ponselnya Ia Pun Memutuskan Untuk Menambah Kecepatannya Supaya Jenasa Ini Bisa Sampai Di Rumah Duka Ia Kasian Kepada Para Sanak Keluarganya Yang Mungkin Telah Menunggu Kedatangan Jenasa Ini Sedari Tadi Namun Ketika Itu Sayup Telinga Pak Rahmat Tanpa Sengaja Ada Suara Seseorang Yang Tengah Melantunkan Surat Yasin Padahal Pada Malam Itu Daspor Audio Sedang Tidak Dalam Keadaan Menyalah Dan Di Dalam Mobil Taksi Itu Juga Hanya Ada Dirinya Seorang Ada Pun Mayak Yang Diantarnya Saat Ini Juga Tidak Mungkin Hidup Kembali Untuk Membacakan Yasin Bulu Kuduk Pak Rahmat Mulai Berdiri Sesekali Lelaki Itu Memegangi Bunga Melati Beberapa Sat Mulai Terendus Kian Lama Bau Itu Semakin Kuat Ya Allah Ujian Apa Lagi Ini Ungkapnya Yang Terlihat Mengeluh Kepada Penciptanya Atas Apa Yang Ia Alami Hari Ini Pak Rahmat Terlihat Menepuk Telinganya Ia Mengira Bahwa Saat Itu Dirinya Telah Salah Dengar Namun Ternyata Tidak Suara Seseorang Yang Melantunkan Yasin Itu Masih Terdengar Jelas Di Telinganya Netranya Kemudian Melihat Dari Kaca Spion Yang Ada Di Depannya Untuk Mengecek Jenasa Yang Ada Di Jok Bagian Belakang Taksinya Lalu Memfokuskan Lagi Penglihatannya Kedepan Kini Ia Pun Semakin Mempercepat Laju Mobilnya Numpang Numpang Saya Enggak Ganggu Saya Cuma Ingin Numpang Mencari Rezeki Ucapnya Kemudian Jujur Dalam Hatinya Saat Ini Ia Telah Mencoba Membacakan Beberapa Surat Pendek Yang Dia Hafal Sekaligus Berniat Mengusir Rasa Ketakutannya Loh Kok Balik ke Jalan Ini Lagi Sih Namun Tiba-tiba Ia Merasa Jalan Yang Ia Lalui Saat Ini Merupakan Jalan Yang Dilewatinya Sebelumnya Sudah Tiga Kali Loh Sepertinya Aku Lewat Sini Imbunya Lagi Dengan Keadaan Tubuhnya Yang Sudah Letih Ditambah Lagi Dari Tadi Tidak Sampai Sampai Membuat Mata Paramat Semakin Dilanda Oleh Kantuk Namun Ia Tak Mau Mengesampingkan Pekerjaannya Hanya Demi Menuruti Hati Kecilnya Itu Meskipun Mungkin Dalam Hatinya Itu Ingin Rasanya Ia Memberhentikan Mobilnya Untuk Beristirahat Sejenak Tapi Setelah Melihat Jenasa Tersebut Hati Pak Rahmat Pun Berubah Haluan Yang Ia Harapkan Saat Ini Ialah Mengantarkan Mayat Ini Sampai Tujuannya Dan Dirinya Juga Bisa Secepatnya Segera Kembali Ke Rumah Dengan Selamat Hampir Setengah Jam Ia Memutari Jalan Itu Akhirnya Sekitar Lima Meteran Dari Tempatnya Ada Sebuah Rumah Dengan Pencahayaan Remang Remang Di Depan Kanan Serta Kirinya Juga Nampak Ada Rumah Lagi Namun Agak Kecil Saat Kendaraannya Itu Telah Sampai Di Depan Rumah Tersebut Pak Rahmat Melihat Beberapa Orang Yang Sedang Berkumpul Di Depan Teras Rumah Itu Ia Berfikir Mungkin Saja Mereka Semua Adalah Sanak Saudara Dari Jenasa Yang Saat Ini Diantarkannya Alhamdulillah Akhirnya Sampai Juga Ucapnya Dengan Rasa Gembira Disertai Syukur Ia Pun Langsung Turun Dari Taksinya Kemudian Berniat Melangkah Mengampiri Mereka Anehnya Orang Orang Itu Hanya Diam Saja Saat Melihat Kedatangannya Tak Ada Yang Bereaksi Sedikitpun Ataupun Beranjak Dari Tempatnya Mereka Hanya Diam Dan Menunduk Saja Baju Yang Mereka Kenakan Juga Serba Hitam Kulit Mereka Juga Sangat Pucat Sekali Bahkan Seperti Mayat Hidup Pak Bu Permisi Saya Disuruh Untuk Mengantarkan Jenasa Ibu Ini Kalau Boleh Tahu Apakah Benar Ini Alamat Rumah Tanya Pak Rahmat Kepada Mereka Semua Namun Tidak Ada Yang Menjawab Mereka Masih Diam Mematung Tanpa Bergerak Sedikit Pun Apa Alamatnya Bukan Disini Ya Celotanya Takutnya Ia Mengantarkan Jenasa Itu Ke Alamat Yang Salah Pak Rahmat Pun Berinisiatif Untuk Membuka Pintu Belakang Mobilnya Niat Niatnya Niatnya Ingin Mengeluarkan Jenasa Tersebut Namun Ia Takut Kalau Alamat Yang Ditujunya Saat Ini Salah Akhirnya Pak Rahmat Hanya Membuka Pintu Taksinya Saja Dan Mengurungkan Niatnya Untuk Mengeluarkan Jenasa Tersebut Dari Dalam Taksinya Daripada Mutter-mutter Gak Jelas Lebih Baik Menunggu Disini Sajalah Ujarnya Pak Rahmat Pun Memutuskan Untuk Menunggu Kedatangan Pria Tadi Di Rumah Itu Siapa Tahu Saja Rumah Tersebut Memanglah Benar Rumah Keluarganya Lagipula Rumah Itu Juga Berada Tepat Di Depan Jalan Yang Ia Lewati Saat Ini Kalaupun Ada Kendaraan Yang Lewat Depan Rumah Tersebut Pastinya Pak Rahmat Akan Tahu Semakin Lama Semakin Ditunggu Rasa Gantuk Nya Pun Semakin Melanda Akhirnya Pak Rahmat Memutuskan Untuk Menunggu Kedatangan Pria Itu Dari Dalam Mobilnya Sampai Matanya Melirik Kepada Orang Orang Yang Masih Berdiri Mematung Di Depan Teras Itu Kepala Pak Rahmat Pun Menggeleng Ditanya Diam Saja Sebenarnya Mereka Ini Manusia Atau Bukan Certuk Nya Ia Pun Menghidupkan Mesin Mobilnya Untuk Menyalakan AC Tak Lama Setelah Itu Tiba-tiba Mata Pak Rahmat Pun Langsung Terpecam Tanpa Sadar Dirinya Pun Ketiduran Di Dalam Mobil Taksinya Itu Entah Berapa Lama Dirinya Tertidur Saat Bangun Pun Ia Merasakan Bahwa Ada Tangan Seseorang Yang Berkali-kali Menepuk Punggungnya Sontak Saja Pak Rahmat Pun Langsung Terbangun Dari Tidurnya Ia Kemudian Langsung Keluar Dari Mobil Ternyata Yang Membaunkannya Tadi Ialah Pria Yang Telah Ditunggunya Eh Bapak Rupanya Maaf Pak Saya Ketiduran Sebentar Serunya Mari Pak Akan Saya Bantu Untuk Mengangkat Jena saibu Bapak Kedalam Rumah Tambahnya Lagi Pria Itu Pun Langsung Menggaru Kepalanya Rumah Mana Pak Tanya Pria Itu Ia Nampak Terlihat Kebingungan Rumah Yang Di Depan Itu Pak Pak Rahmat Pun Langsung Menunjukkan Tempatnya Namun Dirinya Malah Terkejut Karena Rumah Yang Dilihatnya Tadi Ternyata Tidak Ada Yang Ada Di Depannya Saat Ini Adalah Sebuah Pemakaman Umum Yang Sangat Luas Dan Taksinya Saat Ini Berada Tepat Di Halaman Makam Tersebut Pak Rahmat Menjadi Heran Mengapa Rumah Tadi Tiba-tiba Menjadi Kuburan Tadi Disini Ada Rumah Pak Dan Saya Juga Melihat Beberapa Orang Yang Sepertinya Tengah Menunggu Kedatangan Seseorang Jelasnya Kepada Pria Itu Pria Tadipun Langsung Menggelengkan Kepalanya Sembari Melemparkan Senyum Mungkin Bapak Lelah Atau Bisa Jadi Sudah Mengantuk Ini Pemakaman Umum Pak Bukan Rumah Rumah Ibu Saya Masih Setengah Jam Lagi Dari Sini Ucap Pria Itu Setelah Bapak Tinggal Tadi Saya Masih Menunggu Kedatangan Montir Tersebut Untuk Memperbaiki Mobil Saya Dan Saat Mobil Sudah Diperbaiki Saya Pun Langsung Menyusul Bapak Saya Sudah Menelpon Saudara Saya Yang Di Rumah Untuk Menanyakan Apakah Jenasa Ibu Saya Sudah Sampai Dan Kata Saudara Saya Ternyata Belum Lalu Saya Pun Kepikiran Kalau Pak Rahmat Ini Kesasar Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Mencari Bapak Dengan Mengelilingi Jalan Dekat Sini Pada Akhirnya Saya Menemukan Mobil Taksi Bapak Terparkir Di Dupan Halaman Makam Ini Saat Saya Cek Ternyata Bapak Ketiduran Di Dalam Mobil Pria Itu Terlihat Menceritakan Semuanya Kepada Pak Rahmat Saat Mendengar Apa Yang Diceritakan Semua Peristiwa Yang Kulihat Tadi Dikarenakan Keadaan Mataku Yang Sudah Mengantuk Ucapnya Dalam Hati Tapi Jelas-jelas Sepanjang Perjalanan Tadi Memang Seperti Ada Yang Aneh Dari Muter-muter Di Jalan Yang Sama Membuang-buang Waktu Karena Tidak Sampai Juga Dan Saat Di Perjalanan Juga Seperti Ada Seseorang Yang Tengah Melantunkan Yasin Terus Aroma Wawangi Itu Dari Mana Asalnya Masa Iya Aku Tadi Mimpi Tapi Rasanya Nyata Banget Loh Paramat Masih Berbicara Sendiri Dalam Hatinya Seolah Ia Masih Tak Percaya Dengan Peristiwa Yang Baru Saja Dialaminya Ia Juga Sudah Menceritakan Semuanya Kepada Pria Tersebut Namun Pria Tadi Malah Menganggap Dirinya Hanya Kelelahan Dan Mengantuk Kalau Ingin Istirahat Lihat Lihat Lepak Masa Iya Ketiduran Di Depan Makam Bapak Ini Memang Agak Lain Agak Sedikit Konyol Maksud Saya Ucap Pria Itu Padanya Maaf Ya Pak Karena Telah Mau Direpotkan Oleh Saya Kalau Mobil Saya Tadi Tidak Mogok Mungkin Bapak Juga Tidak Akan Kebingungan Untuk Mencari Alamat Yang Saya Berikan Tadi Imbu Pria Itu Mari Biar Saya Saja Yang Memandu Bapak Nanti Bapak Bisa Ikut Mobil Saya Dari Belakang Sesuai Perjanjian Nanti Kalau Sudah Sampai Rumah Saya Akan Memberikan Bayaran Sesuai Yang Saya Janjikan Tadi Kepada Bapak Ucap Pria Itu Mobil Mereka Pun Akhirnya Melaju Meninggalkan Pelataran Makam Tersebut Di Perjalanan Pak Ramat Masih Memikirkan Tentang Semua Ia Merasa Bahwa Semua Yang Dialaminya Tadi Adalah Nyata Jika Memang Benar Saat Itu Dirinya Telah Dikerjai Oleh Makhluk Takasat Mata Sampai Sampai Disarankan Kekuburan Maka Ia Takkan Pernah Melupakan Pengalaman Horror Yang Dialaminya Saat Ini Pak Ramat Melirik Kaca Spion Lagi Sekali Lagi Ia Dikejutkan Oleh Hal Yang Tak Terduga Kali Ini Dirinya Memastikan Bahwa Ia Tidak Sedang Dalam Keadaan Mengantuk Matanya Kala Itu Menyaksikan Sendiri Bahwa Jenasa Yang Berada Dalam Jok Belakangnya Tiba Tiba Hilang Sontak Ia Pun Langsung Mantikan Laju Mobilnya Pak Ramat Langsung Turun Dari Taksi Untuk Mengecek Nya Lagi Dan Ternyata Benar Jenasa Ibu Dari Pria Itu Memanglah Telah Hilang Dari Dalam Memberhentikan Kendaraannya Juga Kemudian Langsung Mengambil Pak Ramat Yang Kala Itu Seperti Tengah Kebingungan Mencari Sesuatu Ia Menyadari Kalau Mobil Yang Ada Di Depannya Itu Berhenti Pak Ramat Spontan Langsung Berlari Ke Arah Mobil Pria Tersebut Berniat Ingin Memberitahukan Bahwa Jenasa Ibunya Tiba Tiba Menghilang Dari Dalam Mobilnya Entah Percaya Atau Tidak Namun Pak Ramat Yakin Kalau Kali Ini Ia Sedang Tidak Dalam Keadaan Mengantuk Ada Apa Pak Kok Berhenti Lagi Tanya Pria Itu Anu Pak Mayat Ibu Bapak Hilang Dari Dalam Mobil Paparnya Langsung Kepadanya Ia Agak Sedikit Takut Saat Mengatakannya Apa Pria Itu Langsung Sok Setelah Mendengar Pernyataan Dari Pak Ramat Ia Pun Langsung Berlari Untuk Mengeceknya Sendiri Kala Itu Pak Ramat Merasa Tidak Enak Hati Begitupun Dengan Pria Tersebut Yang Khawatir Apabila Jenasa Ibunya Itu Mungkin Saja Jatuh Karena Pak Ramat Bisa Saja Tidak Mengunci Pintu Mobilnya Dengan Benar Namun Saat Itu Pak Ramat Masih Berdiam Diri Di Tempatnya Semula Ia Takut Jika Pria Tersebut Tiba Tiba Marah Padanya Tapi Saat Netranya Tak Sengaja Menatap Kursi Kemudi Bagian Depan Mobil Pria Itu Pak Ramat Pun Terkejut Bukan Kepalang Karena Pada Saat Itu Ia Melihat Jenasa Yang Tadinya Diletakkan Di Mobil Taksinya Tiba Tiba Sedang Duduk Bersantai Di Jok Mobil Tersebut Astagfirullah Adib Apa Yang Kulihat Ini Nyata Seru Lelaki Beranak Tiga Itu Tak Berselang Lama Sosok Yang Menyerupai Jenasa Ibu Dari Pria Itu Pun Menoleh Ke Arah Ia Menatap Tajam Ke Arah Paramat Kemudian Menorehkan Senyum Menyeringi Kepadanya Paramat Tidak Bisa Berbuat Apa Seluruh Tubuhnya Mendadak Menjadi Kaku Dan Tidak Bisa Dikerakan Lidahnya Pun Serasa Keluh Wah Bapak Ini Sepertinya Beneran Mengantuk Jelas Jelas Jenasa Ibu Saya Masih Ada Di Dalam Sana Kok Bilangnya Hilang Seru Pria Itu Menggelengkan Kepala Hingga Pada Saat Itu Juga Akhirnya Tubuh Paramat Pun Bisa Kembali Dikerakan Ia Pun Melirik Lagi Pada Bagian Jok Mobil Pria Tersebut Namun Sosok Yang Dilihat Tadi Sudah Tidak Ada Kini Ia Berganti Berlarian Ke Arah Taksinya Ternyata Yang Dibilang Pria Itu Benar Jenasa Itu Masih Tetap Berada Di Dalam Taksinya Dalam Keadaan Utuh Paramat Pun Sudah Merasa Ada Yang Tidak Beres Bahkan Sedari Tadi Namun Ia Masih Bisa Untuk Memendam Semuanya Tapi Kali Ini Benar Benar Yakin Bahwa Semua Yang Dilihat Nya Adalah Nyata Bukan Hayalan Pada Saat Itu Juga Paramat Pun Langsung Memutuskan Untuk Tidak Melanjutkan Perjalanannya Mengantarkan Jenasa Tersebut Hingga Ke rumah Duka Ia Lebih Memilih Untuk Mengundurkan Diri Dan Langsung Pulang Ke Rumah Namun Sesuai Perjanjian Pria Tadi Tetap Membayar Paramat Dengan Bayaran Yang Sudah Ia Janjikan Tadi Sungguh Pengalaman Yang Tak Pernah Ia Harapkan Sebelumnya Siapa Sangka Malam Itu Dirinya Tertimpa Nasib Sial Bahkan Berturut-turut Diganggu Oleh Mereka Yang Tak Terlihat Itulah Akhir Cerita Yang Berjudul Pengalaman Horror Soper Taksi Yang Ditulis Oleh Kak Naila Nur Fajria Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi